Bayi keluar rumah sebelum 40 hari, mitos atau fakta sih? Dapatkan jawabannya di video berikut ya moms. Bayi baru lahir, kapan boleh keluar rumah? Tentu saja tidak ada ilmu pastinya ya kapan boleh keluar rumah. Namun apabila bayi di rumah saja juga tidak mendapatkan ventilasi yang baik. Sehingga bayi baru lahir, saat pagi hari boleh dibawa keluar rumah di sekitar taman, di halaman depan rumah untuk mendapatkan udara yang segar. Namun kita perlu ingat, kekebalan bayi baru lahir tentu belum sempurna. Sehingga tidak perlu kita sering-sering membawa bayi baru lahir tersebut ke pusat keramaian. Misalnya seperti ke mall, seperti ke tempat taman bermain yang terlalu kodit, itu akan menyebabkan bayi tersebut terpapar dengan berbagai orang yang kita belum jelas. Tidak ada patokan tertentu berapa lama bayi boleh berada di luar rumah, berapa lama bayi boleh berada di dalam rumah. Namun kita perlu perhatikan, apabila pagi hari mendapatkan udara segar, kemudian tidak dekat dengan asap jalan raya, bayi boleh berada di taman. Kita ajak sambil berputar-putar. Namun apabila kita hendak pergi ke pusat keramaian, perlu diperhatikan jam-jamnya. Jangan terlalu sering membawa bayi ke pusat keramaian, karena kekebalan tubuhnya belum sempurna. Dan kita tidak tahu orang-orang tersebut, ada yang ingin memegang bayi kita, ataupun habis sakit apa, tidak sengaja terciprat oleh ludahnya, itu dapat membahayakan bayi kita. Risiko yang bisa dialami apabila kita sering membawa bayi ke pusat keramaian, terutama ya. Bukan hanya keluar rumah, kalau keluar rumah hanya sekedar ke taman, mendapatkan udara segar, tentu akan sangat baik untuk bayi tersebut, mendapatkan ventilasi yang baik. Namun apabila kita membawa bayi ke pusat keramaian, bisa terjangkit infeksi. Infeksi itu banyak sekali, bisa karena virus, orang habis sembuh dari rumah sakit, kemudian jalan-jalan ke mal, bisa saja terjadi. Nah, itu bisa dicegah dengan ASI. Bayi bepergian jauh, tidak ada batasan usia berapa usia bayi boleh dibawa. Sebaiknya sebelum bepergian jauh, bayi dibawakan ke dokter, diperisakan untuk dilihat kesehatannya. Apakah bayi dalam kondisi baik dan sehat untuk dibawa bepergian jauh. Biasanya bayi di atas 1 bulan sudah lebih aman untuk bepergian dengan pesawat. Ataupun juga penggunaan car seat, jangan lupa di mobil, untuk bepergian dengan kendaraan darat. Sehingga dilihat juga jam-jamnya, apakah bayi tersebut saat malam hari, sehingga dia bisa tidur lebih nyenyak di car seatnya. Dan suasana yang lebih gelap di dalam mobil.